hai 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 halo bro jumpa lagi bersama Jenatan kali ini aku akan membahas masalah Eldenio ini ya Eldenio ini ada dua yang aku bahas kebetulan yang ini kemarin baru apa unboxing ya jadi aku belum Hai sempat review total tapi kali ini aku udah mencoba semuanya nah ini aku akan mencoba dua charger langsung ya yang satu ini Eldenio 65watt SC418 ya ini 65watt dan juga ini Q66 Q66 ya Q66 juga 65watt kedua charger ini sama mempunyai daya 65watt ya satu satu band Eldenio banyak saja yang ini wall charger ya ini wall charger ya kan ini wall charger dan eh terdiri dari tiga pot ya dua USB-C satu USB-A ini sudah gun ya sudah gun teknologi ya dan satunya lagi nih yang SC1418 ini eh desktop charger ya plus stop kontak ya karena dia ada stop kontaknya dan dia punya Hai empat port Hai dua USB-A dua USB-C eh dua USB-C dua USB-A setuanya sama-sama mempunyai lampu indikator ya ada lampu indikator kecilnya ini ada ya semua setuanya sama ada lampu indikator kecilnya ini ya dan ini ada kabelnya nyolok listrik itu 1,5 meter harga kedua ini eh tidak jauh beda ya tidak jauh beda eh masih dibilang harga charger charger ramah lingkungan ya nanti linknya aku kasih di deskripsi ya kalau ini ya sekitar 200an ya ini bisa 200 kebawah keduanya ada di toko lain yang eh di atas 200 juga ada ya nah kita sekarang apa namanya eh cek dulu ya untuk apa eh eh dayanya ya dayanya seperti biasa ya kita cek dulu ini bisa ditanjepin langsung ke sini ya nah ini kebetulan jadi jadi satu gini kan ini seperti ini ini kita cek dulu ini bener 65 cek 65 aja ya kan 65 ya oke oke 65 tulisannya disini 66 buat ya nah ya oke sekarang kita cek yang satunya biar jadi sama gitu kan tau kalau itu eh dayanya sama eh kondisi 65 watt juga gitu kan ya nggak nah ini 65 ya 65 semua juga eh apa namanya persis seperti punya punya apa namanya punya eh 65 nya Eldenio yang satu ini ya yang key 66 sama persis eh apa spesifikasinya protokolnya disini sama persis ini oh ini QC QC 2 QC 3 nya non bentar coba satunya coba satunya coba satunya nih wah mati kita tes dulu ya 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 65 watt Apple semuanya hijau ya oh jalan ya QC 2.0 3.0 dan dia VOOC ya yang satunya ini VOOC kalau ini nggak VOOC ya eh nah tapi yang membedakan satunya sudah teknologikan yang ini belum nah yang jadi persoalan gini jadi setelah aku coba-coba keduanya ini ya keduanya ini aku coba aku tes ya kan tes langsung gitu ya tes langsung ini aku kasih contoh ya tes langsungnya ini ke Macbook ya seperti ini Macbook kita colokkan gini ini ini bisa jalan ya ntar ntar agak kurang deket ya aku deketin aja ya ntar nah gini kan deket nah ini ini dia oh kebalik ntar slow slow ya ini bisa mencapai ya kan 33 pengecasannya bagus ya kita mentokkan sampai ke maksimal ya di 50 56 biasanya 56 56 ntar nah 54 55 nah ini 56 57 ya kan tapi yang menjadi persoalan ya ini ketika aku masukkan untuk seperti biasanya pernah aku sering aku tunjukin kita masukkan gini gini aja dia langsung mati nah langsung mati kan nyala lagi mulai dari 0 dan dia tidak bisa ntar ini aku balik dulu ya aku balik biar keliatan nah ini ah ini dia ntar tarik dulu kabelnya ini ah jelas ini jalan ya posisi ntar ah gini aja biar keliatan jelas ya nah udah jelas ya ini ya dia jalan ini ya kita tunggu ya kita tunggu jalan ini 28 29 30 ini jalan kayaknya kita ayem tentram gitu ya jalan karena jalan bagus ya ya kan nah ini menjadi kendala ini ada kendala ini ya ntar nah ini ini nah ya kan di saat dia 53 dia akan restart lagi restart lagi gitu loh dia gak mau terbebani lainnya gitu ya lainnya terbebani dia tidak mau ini kita tunggu lagi ya sampai 50 ya dia gak mau lagi pasti nanti dia akan restart lagi atau teman-teman yang bilang sering bilang mati hidup mati hidup ya nah ini ya seperti ini gitu loh nah ini 37 ya 38 39 40 ya kan nah kita gas ini kesini nah ini masuk 50 ya nah mati lagi nah itu loh tapi bukan karena terkendala rusak atau apa bukan ya karena memang memang apa namanya memang dia tidak mau apa karena dia ini berteknologi gun atau enggak apa karena ada teknologi gunnya itu jadi seperti itu saya yang belum tahu karena aku memang bukan teknis dalam ke dalam charger ini ya cuman aku kan menerapkannya ke lapangan langsung seperti apa karena banyak teman-teman ya gak mungkin lah beli charger kita harus bongkar misalkan pemakai kalau aku sih nganggapnya aku pemakai gitu loh nah gitu loh jadi apa ya beranggapan kalau ini harus aku bongkar permasalahannya dimana enggak tapi ini berdasarkan di lapangan seperti itu ya jadi charger ini eh sama seperti charger-charger lainnya kalau dia digunakan satu port ini port yang keduanya tidak bisa digunakan untuk pengecasan ke mic gitu loh ya paham ya udah ya nah yang menjadi permasalahan ini sama-sama Eldenio sama-sama 65 tapi kok beda gitu loh nah ini ini yang jadi masalah disini nah ini aku ngecas ya ngecas posisi jalan nih posisi jalan nih posisi jalan nih ya posisi jalan nah sekarang kita kita fokus ke eh apa namanya SC1418 ini ya SC1418 ini kita fokus sekarang kesini ya setelah tadi apa eh ini Eldenio nya agak kebalik tulisannya biarin gak apa-apa lah yang penting ini ya penting kita penjelasan kesini nah seperti video saya kemarin ini bahkan empat-empatnya bisa dijalankan semua loh dan dia stabil ini ya ini setelah ini 56 57 udah selesai disitu ya 57 dia gak akan nambah lagi mati tapi nah ini memang waktu dicolok pertama mati tapi setelah itu jalan udah gak ada gak ada kendala sama sekali lihat aja kita tunggu sama-sama ya jadi biar clear biar tau gitu biar apa namanya sama-sama ngeliat secara langsung ibarat kata ini live gitu ya lihat secara langsung beda sama ini gitu loh makanya itu aku nge-share ke teman-teman ini bikin video ini supaya apa namanya teman-teman tuh ada pilihan gitu mau beli yang ini atau yang ini atau yang ini nah itu loh mau pakai yang Eldenio Key 366 atau SC 1418 stabil dia jalan udah bahkan ya bahkan aku pakai nge-charge ini aku pakai nge-charge ya ini udah posisinya disitu ya ini aku pakai nge-charge ke mana ke iPad ya dia gak berpengaruh ini ngisi ya ini ngisi ya eh kelihatan gak nah ini ngisi ya lihat tuh ya kan gitu loh ini ngiriannya disitu gak berpengaruh padahal sama-sama 65 watt keluarannya juga sama tapi lihat hasilnya bahkan empat-empatnya loh kalau kalau misalkan aku ambil aku ambil aku coba nge-charge satu lagi ya biar biar apa namanya terang benderang nah coba jalan nge-charge ya ju tadi nah coba santai ya tetap tidak ada perubahan sama sekali gitu loh kalau cerita seperti ini panjang waktunya kalau menunjukkan seperti ini panjang waktunya ya nanti kalau panjang-panjang ditontonnya skup 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 tapi intinya gitu aja ya intinya gitu aja ya jadi kedua charger ini sama 65 watt brandnya juga Eldenio kesimpulannya seperti ini ya aku simpulkan aja ya tapi yang ini tidak bisa dibuat untuk pengecasan macbook ketiganya dipakai nge-charge kalau ini kita nge-charge macbook keempat portnya ini bisa digunakan semua oke ya jadi seperti itu ya ini untuk pilihan kalian misalkan memilih charger yang akan kalian pilih antara Eldenio ini atau Eldenio ini oke semoga bermanfaat ya video saya kali ini ya thank you sudah menonton jangan lupa di komen di grup eh di grup di kolom komentar jangan lupa subscribe like sama komen lagi oke thank you ya 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 ya